Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nonaktif Firly Bahuri telah diperiksa Dewan Pengawas KPK mengenai dugaan pelanggaran kode etik terkait pertemuan dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Setelah diperiksa Dewas KPK, Firly irit bicara saat meninggalkan gedung Dewas KPK dengan kendaraannya. Pantauan apa-habar di gedung Dewas KPK, Firly Bahuri keluar sekitar pukul 11.42 waktu Indonesia Bagian Barat. Sebelumnya, ia tiba pada pukul 9.46 waktu Indonesia Bagian Barat. Saat tiba di gedung Dewas KPK, Firly juga tidak banyak berkomentar. Ia hanya menegaskan kehadirannya untuk memenuhi panggilan Dewas KPK. Saya tajam memenuhi panggilan Dewas ya, nanti saya sampaikan nanti setelah itu ya. Di ketahui, Firly Bahuri telah menjalankan klarifikasi di Dewas KPK untuk pertama kali pada Senin 20 November 2023. Firly dilaporkan oleh Komite Mahasiswa Peduli Hukum karena beredar foto yang menampilkan dirinya bersama Syahrul Yassin Limpo di sebuah lapangan olahraga. Firly memberikan klarifikasi terkait beredarnya foto tersebut. Menurutnya, foto tersebut diambil sebelum SYL berperkara di KPK. Sementara itu, Polda Metro Jaya telah mengatungi bukti permulaan yang cukup dalam menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly Bahuri telah dinonaktifkan sementara dari jabatannya dan digantikan dengan Nawawi Pumulango. Bambang Susabto melaporkan untuk apa khabar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.